Hai guys jadi selamat datang kembali di channel movie game adventure dan di video kali ini kita bakalan coba lanjutan ke a mancraft anarto jadi surpi palegasi episode ke lima kalau tidak salah sih misalnya kelima sih dan literally literally waduh jaksel banget dis literally literally aku tuh sudah enggak main Minecraft ini atau record selama ya mungkin adalah kalau lima hari gitu ya karena YouTube sekarang lagi malesin banget ya algoritma kesana kesini terus juga pada bikin konten short video guys gua pengen bikin konten short video cuman masih bingung bikin konten short video apaan gitu guys ya harus bikin channel lagi tuh buat short video ya aduh emang zaman-zaman ya pokoknya di video kali ini bakal ngapain guys tidak tahu yang penting banget gua pencet record duduk di sini waduh kemarin kita sudah mendapatkan ini betul ya susan onya sih si sui dengan sangat-sangat mudah sekali dan juga kekuatan sih ini guys mau kututnya yukagi ke satu di video kali ini kita bakal coba melihat-lihat apa aja yang bisa kita dapatkan ya apakah kita akan mendapatkan yang namanya kekuatan mode Rikudo astaga belum apa-apa meskau dari kudusian ada pusing pala gua kita bakal dapetin kekuatan mode karma kak ya guys kayaknya kita bakal coba dapetin kekuatan mode karmanya Boruto sama mode karmanya eh kawagi eh apa nih ya karma Boruto the portal ini aja kali ya harus melawan yang namanya DNA Otsusuki apakah kita bisa menang guys ya ini aja guys ya kayaknya mengerikan sekali di sini kita harus mengalahkan namanya Otsusuki Hagoromo gesi kalau dia muncul di sekitar kita tentunya ya menggunakan mode susanonya siswi sama mode makutuan ini terlalu kuat guys terlalu OP gesiak langsung aja langkah pertama yang kita lakukan adalah apa ya hahaha liat deh rumah gua keren banget banget bikinnya bang wah bikinnya lama tuh dua jam guys guys yang pertama harus kita butuhkan itu adalah apa sepertinya si jogan sih guys tadi guys sabar-sabar gua bakal coba lihat dulu saja ya guys mata jogan resepnya menggunakan mata biakugan apakah gua sudah mendapatkannya kemarin ini gua nggak suka kalau terbang-terbang gini guys gua sukanya mah melesat cepat ya menggunakan yang namanya mode hashirama senju aja guys yoi gila nggak sih bos oh betulnya aku tuh pengen juga ini guys siapa namanya masukkan ethon baru kayak ethon anime yang lainnya ke dalam survival kita setuju nggak guys kira-kira ya bosen gitu lho men kalau misal gini-gini mulu ya kan aduh bro disini gua belum punya yang namanya mata jogan tapi biakugan kita sudah punya kak belum juga ya ya sudah kita bakal bikin saja biakugan easy banget nggak sih guys ya abis bikin mata biakugan terus kita bikin yang namanya biakugan aktifado kak ntar sabar oh nggak 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 kita ya eh apa nih biakugan otosuki guys kita butuhnya oh rumusnya dengan biakugan aktifado satu dan juga nih langsung bisa ke biakugan otosuki guys tapi kita butuhkan yang namanya membunuh Hagurum otosuki kita bakal coba cari-cari saja bos Hagurumu apakah ada di sekitar sini ayo mari Hagurumu waduh parah men semoga sih orang-orang disini sih nggak nyuruh duk sesuka hati mereka ya karena kadang-kadang tuh mereka suka iseng gitu mennya lawan jigen sih nggak mungkin sih kita nggak mungkin menang untuk melawan jigen ya guys ya sabar kita bakal coba jalan-jalan apakah disini ada Hagurumu untuk lawan jiraya sih kayaknya belum kok eh perasaan eh kaget gua perasaan kita belum coba kekuatan dari ini deh susano kita dan juga ini deh apa namanya kekuatan hasirama kita ya lupa guys sabar ya kita coba bakal geplakin si dia ah sekali geplak doang gitu loh ya kan terlalu kuat kalau si jiraya gimana Astaga guys masih kurang kuat menurut melawan jiraya enggak apa guys anggap aja itu tidak ada ya kita pakai dulu dong seragam akatsuki kita ya gitu loh ya kan seragam akatsuki pakai warna putih waduh mana nih Hagurumi tolong Hagurumu gua butuh kamu Hagurumu oh kak aku bisa meleset cepat dengan Hiraisin ya guys ya langsung ke atas sini dan mencari Hagurumu apakah ada guys ya ada tidak ya markas kita tuh disono kan uh dimana tadi wah hujan lagi males gua kalau hujan guys ntar gua mau tidur dulu aja guys oke guys gua sudah tidur ya kemudian kita bakal coba jalan-jalan untuk mencari Hagurumu oh karpet terbang guys kalau pakai Hiraisin nanti nggak bisa lihat Hagurumu dari atas ya waduh sorry sorry sabar gua bakal coba cari namanya ini dulu aja guys ya eee ini nih nih white bull berapa ya hmm kita bakal cari disini apakah ada white bull biasanya sih di villager di bagian atas suka ada wool-woolnya guys ya ada tenten halo berbahaya guys jangan mendekati mereka loh nggak ada guys ya tidak ada kalau kesono ada nggak kira-kira domba tuh wah ada benteng Takeshi guys ya apakah kita bakal menuju ke benteng Takeshi oke lah nggak papa kita bakal coba saja untuk menuju ke benteng Takeshi oh stop apa tuh apa tuh oke sepertinya benteng Takeshi disi oleh para ini guys elager-elager yang sangat jahat sekali guys ini jalan masuknya kemana bang abang bikin jalan masuk atau enggak abang ya ini yang bikin add-on ini orang-orang Indonesia guys jadi ya oke lah nih Oh jalan masuknya ke sini bukan apa sih lu Bang jalan maksudnya gimana bang enggak ada jalan masuk ya sudah kita terobos aja lah Oh lumen kese kita dapat yang namanya string bisa digunakan untuk membuat ini guys Oh karpet terbang ya oke di sini ada maluk-maluk jadi kita harus menggunakan ini juga ya sabar sabar minggir kamu lu nggak ngerti ini kehebatan gua gua tuh terlalu kuat kita nggak punya pickaxe bodo amat kita bakal carinya ininya aja guys ini lumayan banget buat bikin karpet terbang guys ya betulnya kayak awal itu bisa di crafting dari ini ngasih dari stringnya sih semoga sih bisa ya kalau bisa mah kita cari bulu aja gampang banget kok sabar 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 di atas seharusnya sih nggak ada apa-apa sih karena ini gua cuma isinya sampah doang guys Halo assalamualaikum aku apa tuh weh ada stone X guys gila ngasih lu apa lu gua tuh terlalu kuat lu nggak tahu gua kaget pertama ah 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 apa sih gila kita menerobos ke depannya dengan sangat mudah sekali disini Apakah ada sesuatu yang berharga guys tidakkah ada lu mainnya Tidak ada yang itu mah nggak bisa dibuka lagi ya kan Astaga 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 ostogo rame banget dah di sini pada arisan apa kalian ah ah minggir 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 kalau mau arisan jangan ajak aja gua apa nih ada chest di atas oh my god isinya sangat-sangat banyak sekali sabar sabar kita uuuuh bisa diambil nggak guys bisa diambil langsung ambil saja gitu lu ya kan semuanya ku ambil nggak apa-apa serang-serang gua kalian emang nggak ada rasanya sama sekali betulnya perubahan kita masih lima menit lagi kok masih aman ya oke koal ini berguna banget nih koalnya kita ambil sticknya juga guys di sini sticknya tuh susah banget buat dicari ya ada botol of enchanting yoi apa lu mau xp sini SP kukasih xp kau apa sih kau ada lilin waduh bisa jaga lilin berarti guys anda koal juga oke ambil saja bosku gila rasanya kayak digelitikin gitu ya apa sih pada gloat aja lu semuanya lu nggak tahu gua kaki pertama ha ha gila itu ada markas lagi tuh apa tuh markas penyihir kayaknya kalau yang ada moncong-moncongnya gitu dan kita udah nggak butuh disini lagi ya kita kayak reaksin aja lah mana nih Hagoromo tolong Hagoromo dong waduh markas villager lagi apakah disana ada bang Hagoromo guys kita coba lihat saja ya Assalamualaikum oke guys disini ada Hagoromo kita layakkan waduh pusing kepala gua guys ya dan kita langsung saja mengalahkan dia apakah bisa ntar ini kita bakal naik SP dulu guys ah dan gua bakal menggunakan kekuatannya dari susano aja guys ya kayaknya sih lebih kuat daripada si kekuatan ini guys lu lu mana tadi kuatannya OKG pertama ya oke langsung saja apakah kita bisa menang melawan Hagoromo sabar dia bisa ngeplakin kita oh dia meledakin kita guys tenang aja nggak kelihatan lagi engkau engkau kita jangan sampai bertarung sama Naruto guys karena susah sabar sabar kita mah kebakaran ini mana sih aduh males banget udah gua dibakar-bakar dulu terbang aja guys ya kita juga bisa terbang nih yoi apa kau ha ha mati saja kau Hagoromo pake senjata ini guys ya siswi engkau 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 nggak kelihatan lu min gua males banget kalau kebakar-bakar gini tuh nggak kelihatan guys tapi sabar Hagoromo mah terlalu lemah untuk kita gitu loh ya kan padahal cuma pake susano siswi doang kau sekarat kau ha 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 tapi kalau kita melawan Naruto belum kuat guys ya apalagi lu melawan yang namanya Madara versi oh ini six part ya itu mah terlalu mustahil guys sabar nanti kita bakal coba looting juga bahwanya aman cuman air doang nggak kelihatan oh ada Hagoromo lagi tuh ya lu jangan kesana dong gua nggak bisa geplakin lu nih ampun dah bu sadar kita bakal looting saja guys oke di air jadi kita bisa yang yang namanya oke sudah mengalakan Hagoromo kesya yeee apakah kita mendapatkan yes 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 dapat dena otosuki tapi ini kebanyakan inventory guys weh terbang sendiri dong oi guys kita bakal coba ambil ambil disini nih 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 dapet berapa nih kira-kira ya hmm oh dapet tujuh guys lumayan banget untuk persediaan yoi let's go ngasih dan juga dapet yang namanya Godudama ini penting banget buat crafting crafting guys tp nya kita butuh ngasih butuh lagi kita bakal coba klik kanan semuanya guys tp 300 tp dong astaga tp itu adalah training point ya buat beli-beli guys ini mata uang di Naruto jadi teman-teman ya oke kita dapet banyak tp dan cakranya juga penting guys oke langsung uh cakranya bangannya banget udah tadi ya Agoromo masuk tuh lagi guys kita geplakin gak sih masih kurang tapi enggak guys kita udah gak butuh Agoromo ya kita bakal coba pulang saja dan arah jalan pulang tuh kemana ya sabar kita bakal melihat dari kejauhan wedeh langsung ke atas sini bos pulang itu kemana bos sana kali ya oke tadi lewat situ guys gua ada balik ke rumah dan lancar banget gitu deh kan gua tuh punya semacam portal ya untuk pulang secara cepat ya yaitu dengan kematian guys karena aku menyalakan keep inventory biar enggak stress-stress buat main sekali main mati di luar sana nggak bisa balik lagi nangis nanti ya astaga astaga langsung saja karena kita sudah mendapatkan yang namanya ini apa namanya si lilin ya aduh kita ngepet dulu guys hahaha oke jaga lilin bos ah bisa dinyalain gak sih guys ya cara nyalain lilin itu pakai namanya ini ya flint and steel tapi aku belum punya flint and steel sih gimana bodo amat kita langsung saja bisa bikin armor dong resource packnya keren banget dong guys ya armornya ya ampun ya ampun kita coba tapi jangan penting banget nih iron suatu saat nanti pasti digunakan guys ya untuk sekarang kita bakal membuat ngembangkan otos oke jebritin aja kemudian bikin yang namanya apa tuh oh sudah bisa guys mata jokan berhasil kita dapatkan guys ya menjelang malam menimbul sudah satu hari aja deh guys ya langsung saja ngasih kita coba guys jebritin aja oh my god attacknya delapan guys lumayan kuat juga nih attacknya delapan temen-temen ya hmm mantap jiwa untuk belakian orang-orang gua yakin sangat kuat sih tapi ya kita langsung update aja kali ya karena ngapa sih kok nggak di update langsung langsung saja bos eh nggak bisa oh bisa guys ya eh kawaki atau boruto guys hmm kawaki boruto aja guys ya jebritin aja karena aku yakin si boruto ya guys ya lebih bagus daripada kawaki kayaknya sih wow attacknya sembilan dong kalau dibandingkan sama yang namanya kekuatan susano guys kuatan mana attacknya delapan oh kuatan karma guys kuatan mode karma guys ya oh my god vidanya juga lebih banyak oh cakep banget temen-temen ya cakep banget gak sih guys ya kita pakai namanya seragam juga oh my god oh bisa terbang juga guys oh gila 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 mode kerasukan namanya nih guys ya oh dimana boruto kerasukan sama yang namanya mau musik ya kalau kita mulai ini masih kurang kuat sih apakah jg ini kau gugup black bala kau bala kau bota langsung meninggal guys ya nah guys ya kita coba langsung saja upgrade gitu lho ya kan apakah bisa men-update lagi langsung saja base milen remu bisa dong karma baru tuh f-level 2 guys jebritin aja oh my god kelihatannya 10 temen-temen ya gila enggak sih gila 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 untuk ngansi siapa tadi namanya jg ini belum kuat jg itu terlalu kuat banget guys cuman sekali dua kali geplak doang kita meninggal guys ya kalau lanji lagi gimana ini udah mode karma ini men boruto yang versi mengamuk guys ya masa masih kal sih pakai dulu seragam akatsuki nya dan ini nggak bisa terbang guys ya nggak papa nggak papa kita bakal melawan yang namanya ini guys nah mode sixpatnya neruto guys ya oke apakah bisa iya untuk yang mode apa namanya ini bisa di upgrade lagi oke seperti rencana di awal case ya kita bisa mendapatkan mode karma baru yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya temen ini gabung sama kawaki ya atau kita bakal coba saja aja play team aja oh ada merah-merahnya attacknya 14 coy attacknya 14 bayangkan lihat tanduknya ada merah-merahnya sama biru-birunya oh my god oh my god apakah dengan ini guys kita bisa melawan jiraya kah kalau neruto menurut sixpat sih gua yakin masih kurang kuat lawan jigen masih kurang kuat juga mungkin satu-satunya adalah terkuat disini tuh ada si jiraya guys ya tapi dimana kita bakal melawan jiraya oke kita mampir kesini dulu saja jiraya jiraya dimana kau berada oh disitu palako sini ku geplak saja wede oh udah bisa keselawan jiraya sini kau uh 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 ya parah parah dan kita mendapatkan namanya chakra banyak banget guys ya sebesar 64 biji gak sama dapet apa tadi tuh untuk upgrade selanjutnya adalah ini guys ya kita membutuhkan yang namanya karma kawaki dan juga ini ya buah chakra sama yang namanya mode jubi ini susah banget tapi kita bakal melanjutkan di next video saja karena kita sudah berhasil untuk mencapai tujuan kita hari ini guys ya itu mendapatkan modu karma nya berutu level terakhir gabungan dengan modu karma nya si kawaki guys ya let's go jadi buah kayaknya selanjutnya selanjutnya masih boleh menonton video akhir selanjutnya udah berapa hari yaa